Saudara Polres Rejang Lebong dan Bayangkadi Cabang Rejang Lebong melaksanakan bakti sosial berupa pemberian tali asih bagi anak-anak dan pengasuh rumah Tafis dan Pondok Pesantren. Bakti sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76 Tahun 2022. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan mengatakan selain pemberian tali asih ke Pondok Pesantren dan rumah Tafis, bakti sosial juga dilakukan dengan melakukan bedah rumah milik salah seorang warga kurang mampu di Desa Pal 8, Kecamatan Bermani, Uluraya. Rumah semi-permanen ukuran 5x5 milik warga tersebut direncanakan akan direnovasi total, sehingga lebih layak untuk ditempati. Kapolres berharap bakti sosial yang dilakukan Polri ini dapat memberi manfaat bagi yang menerimanya. Sementara Sekretaris Desa Pal 8, Kecamatan Bermani, Uluraya, I.I. Sugianto mengatakan warga penerima program bedah rumah Polres Rejang Lebong tersebut adalah Ibu Eko. Di Desa Pal 8, Ibu Eko dikenal sebagai seorang janda, kurang mampu, sehingga program bedah rumah tersebut dianggap layak dan tepat sasaran. Semuanya, mewakili dari terutama Pemerintahan Desa Pal 8 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Kapolsek yang telah memberi bantuan kepada warga kami memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka yang tadinya belum tersentuhkan oleh kami selaku Pemerintahan Desa dan ini mereka mendapatkan rezeki dari Bapak Kapolres langsung. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!